Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! 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 Meski begitu, dirinya baru mendapat kesempatan melakoni debut di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Vietnam pada Maret 2024. Hebatnya, meski baru melakoni debutnya, J.I.S. tampak langsung nyetel dengan penggawa Garuda lainnya. Bek jangkung berpostur 190 cm itu dengan cepat menjadi jenderal baru lini pertahanan Indonesia yang kehilangan sosok Jordi Ahmad akibat cedera. Lebih hebatnya lagi, di lagak keduanya bersama Timnas Indonesia, J.I.S. juga sukses mencetak gol perdananya. Memanfaatkan upan terukur dari Tom Haye, J.I.S. datang dari belakang untuk menanduk bola ke dalam gawang lawan. Dengan usianya yang masih 23 tahun, perjalanan J.I.S. bersama Timnas Indonesia tentu masih sangat panjang. Kemampuan dan jiwa kepemimpinannya juga tidak menutup kemungkinan untuk membuat dirinya menjadi kapten skuat Garuda. Bukan hanya itu, dengan semua bekal yang ada dan disertai ketekunan dan kerja keras, J.I.S. juga mungkin akan dapat memujudkan mimpinya bermain di Liverpool dan Liga Eropa. Menarik untuk menyaksikan perjalanan karir J.I.S. ke depannya. Jadi bagaimana pendapat kalian, Sobat Garuda Sportivo? Akankah J.I.S. bisa gabai mimpinya gabung ke tim impiannya di masa depan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!